Intro Rantastia kecewa profil wikipedia diubah usai gelar dokter kehormatan Raffi Ahmad Viral Dikutip dari liputan 6.com Jakarta Polemik seputar pemberian gelar dokter kehormatan atau honoris kausa kepada Raffi Ahmad Dari Universal Institute of Professional Management di Thailand Terus menuai perhatian publik dan viral di media sosial Salah satu yang terseret dalam polemik ini adalah Rantastia Nur Alangan, CEO UIPM Perwakilan United Nations Economic and Social Council di Indonesia Rantastia menyampaikan kekecewaannya terhadap netizen dan pihak wikipedia Terkait perubahan pada profilnya yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab Dalam keterangannya pada hari Sabtu kemarin Ia menyatakan bahwa halaman wikipedia pribadinya telah diubah tanpa izin Saya sangat kecewa kepada para netizen dan pihak wikipedia Yang membiarkan vandalisme mengacak-ngacak wikipedia pribadi saya Awalnya tertulis, gadungan tidak ada Lalu diubah oleh orang yang iri dengan saya Tapi pihak wikipedia tidak menghapusnya dan malah dibiarkan Kata Rantastia Menurut Rantastia, perubahan tersebut dilakukan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab Dan ia merasa hal ini merusak citra pribadinya Selain itu, Rantastia juga menjelaskan tentang UIPM yang merupakan lembaga global yang beralifiasi Dengan ECOCOC, sebuah badan di bawah naungan PBB Rantastia mengungkapkan bahwa UIPM melayani mahasiswa dari berbagai negara Dan memiliki satu spesial konsultatif dengan ECOCOC Status tersebut memungkinkan UIPM untuk berpartisipasi dalam sidang umum PBB Terutama yang berfokus pada pencapaian 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan termasuk pendidikan ECOSOC sendiri merupakan salah satu dari enam badan utama PBB Yang bertugas mengkoordinasikan bidang ekonomi dan sosial di bawah naungannya Termasuk melalui 15 badan-badan khusus 8 komisi fungsional dan 5 komisi regional Lebih lanjut, Rantastia juga menekankan Bahwa UIPM telah diakui sebagai anggota APKN Atau Asia Pacific Quality Network Sebuah jaringan kementerian pendidikan se-Asia Pasifik yang berperan Dalam penjaminan mutu pendidikan sejajar dengan BANPT Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di alin ofisial Jangan lupa komen like dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia